halo halo wasap guys kembali bersama gua disini dari Farid kali ini gua akan ngasih tahu trik keren comment log lagi yaitu trik keren kali ini yaitu gimana cara menaiki mobs di Minecraft Pocket Edition versi 1.1 ya teman oke oke teman-teman disini saya sedang menaiki villager ya teman-teman nah gimana cara naikin ya Nah oke saya akan kasih tahu kita ubah dulu menjadi tar videonya menjadi first person ya dan hatinya kita off-in Oke dan kalian lihat kita bisa write ke ini villager keren nggak Nah jadi setiap ada villager kita bisa nge-write teman-teman nih kita write eh sorry sorry kita red ya oke nah sekarang saya sedang mengendarai villager kan wih tapi yang kerennya yaitu kayak tadi kan kalian lihat saya tuh kayak duduk gitu teman-teman nih kalian lihat ya kalau water person saya lagi duduk coy Oh oke saya akan langsung kasih tahu gimana cara buatnya Oke cara buatnya gampang banget ya teman-teman kalian harus butuh dua comment blog yang ini repeat dan ini impuls yang biasa yang biasa yang biasa dan kalian butuh ini spawn villager dan horse dan kalian siapkan juga ini teman-teman diamond horse armor dan sedel sebenarnya kalau pakai sedel doang bisa teman-teman jadi pertama comment blog pertama itu kita tulis di sini TP nih saya gedein TP terus add kalau belum tahu coet ini teman-teman nah itu add kemudian tanda yang itu tanda kurung yang kotak itu nah ini kemudian kalian tulis type type sama dengan villager terserah kalian misalnya apa ya wish atau vindicator yang sama seperti villager nah misalnya jika kalian ingin mengendarai sapi kalian tulis saya disini kau dan terus disini tanda kurung seperti tadi kemudian disepasi lagi add e terus ditanda kurung terus kalian tulis type sama dengan nah kalau misalnya villager itu horse ya teman-teman pasangannya tapi kalau misalnya hewan kayak kecil kayak sapi atau domba kalian ini di yang terakhir ini nih nih saya kalian itu kalian tulis pikir teman-teman ya jadi biar pas ininya apa dudukannya kalau villager sama horse itu kan duduk karena kayak tadi kena kayak tadi ya teman-teman yang kayak tadi saya duduk di pundaknya di pundak villager oke yang yang kedua yaitu ini nah ini ini saya aktifkan saya teman-teman always aktif kemudian yang ini impus biasa dan needs redstone jadi pakai redstone harus disambungkan dengan redstone nah ini kalian tulis disini efek efek at e terus tanda kurung kayak gitu terus kalian tulis type sama dengan horse atau misalnya kalian seperti tadi saya katakan yaitu misalnya kalian mengendarai sapi kalian tulis disini bukan horse jadi apa namanya biar sama apa namanya pick ya teman-teman apa babi nah terus kalian tanda kurung lagi terus disepasi invisibility 10.000 nah ini 10.000 tuh biar lama ya invisible nya biar nggak kelihatan hostnya nah terus kalian spasi satu terus disepasi lagi true Oke nah yang ini nih nih nggak berguna juga ini saya cuma kalau misalnya mau riset misalnya ada villager-nya anak bayi Oh my God kalau menapa kesana Oh itu ada kuda tadi sponnya tanah gitu teman-teman jadi langsung ke riset Oke kita langsung saja nih kalian nih kalian spon dulu ya teman-teman spon kuda kemudian kudai kalian naikin kalian jinakin dulu pastinya biar kalian bisa mengendarai wih wih Oke sampai ada nah oke kita masukkan saddle saddle aja bisa juga saddle bisa diamond horse juga tapi kan lebih keren pakai diamond ya oke kemudian kalian turun dulu turn oke kemudian kalian disini kalian spawn villager nah aduh lah kok kenapa villager kesana oke sekarang saya udah punya kuda kemudian ini kita spawn villager nah otomatis dia villager nya akan kesapa nyatu dengan kuda ini ya teman-teman kemudian kalian cetekin ini ini cetekin lagi maksudnya apa yang akan comment blog ini dengan lever atau apa yang menggunakan redstone oke nah kalian lihat kudanya hilang karena itu dikasih invisible selama 10.000 detik tuh lama banget teman lah kenapa kesitu coy nah ini kan kudanya udah jadi apa invisible jadi kita tinggal right ke villager ini oke jadi kita bisa mengendarai mob sekaligus kita bisa menaiki mob ya teman-teman kerennya itu kita bisa menaiki mob di pundaknya yang sejenis biasanya ada villager atau enggak vindicator yang tadi saya bilang tengah which coba kita third person Oke nah kerennya ini temen jadi kita ada di pundaknya villager coy keren banget Oke mungkin cukup sekian di video gua kali ini ya teman-teman Oke teman-teman mungkin segini video gua kali ini kalau gitu jangan lupa like comment share bagikan ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe channel ini Oke agar kalian bisa mendapatkan trik-trik video-video keren dari gua lagi dan ini sampai jumpa di video selanjutnya bye ya hai 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 своей